Pemirsa kawanan pencuri paket di salah satu gudang ekspedisi JNE di Kota Jambi diamankan tim macan Polsek Telanaipura. Dalam aksinya, pelaku sengaja menduplikat kunci gudang yang didapat dari salah satu karyawan yang juga merupakan otak pencurian. Tim Opsional Polsek Telanaipura mengamankan enam pelaku pencurian paket di salah satu gudang ekspedisi JNE atau PT Delta Ekspres Kargo di pematang sulur Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Dalam aksinya itu, para kawanan pelaku menduplikat kunci gudang yang didapatkan dari salah satu karyawan JNE, Rahmadani, yang juga merupakan otak pelaku dari aksi pencurian ini. Kapolsek Telanaipura, AKP Yumika Putra mengatakan bahwa tersangka Dhani juga ikut mengeluarkan paket yang tersimpan di dalam karung dan disembunyikannya di dalam semak-semak di samping gudang. Kemudian pada malam harinya, para kawanan pelaku tersebut mengambil barangnya. Diketahui Yumika, aksi pencurian itu diketahui setelah beberapa pelaku yakni Andi dan Ade tertangkap tangan oleh warga. Kemudian setelah dikembangkan, tersangka Ramadhani, Afni, Rangga, dan Mirza berhasil diamankan polisi. Sementara satu pelaku lagi bernama Rido masih DPO. Lebih lanjut, AKP Yumika mengatakan barang hasil curian tersebut dijual pelaku secara online. Dari hasil penyelidikan, perusahaan ekspedisi mengalami kerugian 53 karung paket kiriman dengan total mencapai 150 juta rupiah. Selanjutnya, jadi salah satu dari pelaku ini adalah karyawan daripada perusahaan ekspedisi DTE. Yang kemudian yang bersamputan membuat duplikat kunci gudang, diduplikasi oleh yang bersamputan. Kemudian mengeluarkan barang-barang yang ada di gudang atau di lokasi dengan mengajak rekan-rekannya yang lain. Nah, pada saat melakukan inilah diketahui oleh masyarakat, kemudian dilaporkan ke pihak posek lanai, kemudian kita turun untuk melakukan penangkapan dengan dibantu oleh masyarakat tempat. Sementara itu, dari keterangan otak pelaku saat beraksi, dirinya memang sengaja mengajak rekan tongkrongannya untuk melakukan pencurian tersebut. Aksi pelaku sudah dilakukan selama dua bulan terakhir dan beberapa barang sebagian sudah dicual secara online. Atas perbuatannya, pelaku akan dicerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.